Di Jakarta Anda tahu, Belanda dulu bikin berapa banyak itu setu untuk supaya Jakarta jangan banjir. Mana setu itu sekarang? Sebagian besar sudah jadi perkampungan. Sudah jadi rumah, sudah jadi real estate. Bahkan ada sertifikat keluar di dalam air. Kita suruh batalkan. Kita suruh batalkan semua. Tapi saya bilang siapa yang keluarkan, kita pidanakan. Tapi dikeluarkan tahun 1976. Orangnya sudah mati. Masa dipidanakan dalam kuburan jadi orang BPN ini nggak tahu, nggak pernah lihat tanah kali. Atau ditekan kiri-kanan sehingga akhirnya di atas setu keluar sertifikat. Di tengah air. Gila nggak? Nah ini sekarang dalam rangka kita menata kembali tata ruang Jakarta setu-setu itu kita akan menghidupkan kembali. Mana yang bisa kita selamat, kita selamatkan. Siapa yang dapatkan sertifikat dalam setu, kita batalkan. Kalau ribut-ribut kalau dianggap menolak, kita penghidupkan. Karena itu pasti nggak benar. Itu aset negara dirampas. Siapa yang merampas? Ada yang merampas, ada yang mendukung. Orang BPN ikut mendukung. Kenapa orang BPN mendukung? Dulu orang BPN itu sangat takut. Ya kan? Kalau misalkan apa namanya, ditekan-tekan itu, BPN ya tekan aja gitu loh. Dua-dua serifikat. Walaupun di atas air. Jadi setu, sebagian setu itu sudah nggak ada lagi. Yang ada pun tinggal sebagian. Kalau dulu misalnya luasnya 20 hektare, 30 hektare mungkin tinggal apa gitu. Jadi memang masalah kan. Ini masalah negeri kita loh. Karena penduduknya terlalu rame, pressure terhadap tanah, dan lain-lain. Itu gambaran umumnya. Ditambah dengan ketidakpastian hukum yang terjadi selama ini. Tuhan itu tidak menciptakan tanah lagi soalnya Pak. Ya, tapi kita reklamasi. Cuma LSM-17. Itu memang.